Orang Miskin dan Orang Kaya Pada zaman dahulu kala, ketika Tuhan sendiri masih berjalan-jalan di dunia ini di antara manusia, suatu ketika ia merasa lelah dan tersesat di tengah kegelapan sebelum sampai di sebuah penginapan. Di jalan dihadapannya ada dua rumah yang saling berhadapan, yang satu besar dan indah, yang lain kecil dan miskin. Rumah yang besar adalah milik seorang kaya dan rumah yang kecil milik seorang miskin. Kemudian Tuhan berpikir, aku tidak akan menjadi beban bagi orang kaya itu, aku akan bermalam di rumahnya. Ketika orang kaya itu mendengar ada orang yang mengetuk pintunya, ia membuka jendela dan bertanya kepada orang asing itu apa yang diinginkannya. Orang asing itu menjawab, aku hanya minta menginap semalam. Kemudian orang kaya itu melihat pengembara itu dari kepala sampai kaki, dan karena Tuhan mengenakan pakaian biasa dan tidak terlihat seperti orang yang memiliki banyak uang di sakunya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, saya tidak bisa menerima Anda, kamar saya penuh dengan rempah-rempah dan biji-bijian, dan jika saya menampung semua orang yang mengetuk pintu saya, saya mungkin akan segera mengemis. Pergilah ke tempat lain untuk menginap, dan dengan itu ia menutup jendela dan meninggalkan Tuhan berdiri di sana. Maka Tuhan berbalik meninggalkan orang kaya itu, lalu pergi ke rumah kecil itu dan mengetuk pintu. Dia belum sempat mengetuk pintu ketika orang miskin itu membuka pintu kecil itu dan mempersilahkan musafir itu masuk. Bermalamlah bersamaku, hari sudah gelap, katanya, kamu tidak bisa pergi lebih jauh lagi. Hal ini menyenangkan hati Tuhan, dan ia pun masuk. Istri orang miskin itu berjabat tangan dengannya, dan menyambutnya, dan berkata bahwa ia harus membuat dirinya seperti di rumah sendiri dan menerima apa yang mereka miliki, mereka tidak memiliki banyak hal untuk diberikan kepadanya, tetapi apa yang mereka miliki akan mereka berikan dengan sepenuh hati. Kemudian ia menaruh kentang di atas api, dan sementara kentang itu mendidih, ia memerah susu kambingnya, supaya mereka dapat minum sedikit susu. Setelah kain itu dihamparkan, Tuhan duduk bersama dengan orang itu dan istrinya, dan ia menikmati makanan mereka yang kasar, karena ada wajah-wajah yang berseri-seri di meja itu. Ketika mereka telah makan malam dan tiba waktunya untuk tidur, perempuan itu memanggil suaminya dan berkata, Dengarlah, suamiku, marilah kita membuat tempat tidur dari jerami untuk malam ini, sehingga musafir yang malang ini dapat tidur di tempat tidur kita dan beristirahat dengan nyenyak, karena ia telah berjalan sepanjang hari, dan hal itu membuatnya lelah. Dengan sepenuh hati, jawabnya, Aku akan pergi dan menawarkannya kepadanya, dan ia pergi kepada orang asing itu dan mengundangnya, jika ia tidak keberatan, untuk tidur di tempat tidur mereka dan mengistirahatkan anggota tubuhnya dengan baik. Tetapi Tuhan tidak mau mengambil tempat tidur mereka dari kedua orang tua itu, namun, mereka tidak mau puas, sampai akhirnya dia melakukannya dan berbaring di tempat tidur mereka, sementara mereka sendiri berbaring di atas jerami di tanah. Keesokan paginya mereka bangun sebelum Fajar menyingsing, dan membuat sarapan sebaik mungkin untuk sang tamu. Ketika matahari bersinar masuk melalui jendela kecil, dan Tuhan telah bangun, ia kembali makan bersama mereka, dan kemudian bersiap-siap untuk memulai perjalanannya. Tetapi ketika ia berdiri di depan pintu, ia menoleh dan berkata, Karena engkau begitu baik hati dan ramah, engkau boleh meminta tiga hal untuk dirimu sendiri dan aku akan mengabulkannya. Orang itu menjawab, Apalagi yang harus kuharapkan selain kebahagiaan kekal, dan supaya kami berdua, selama kami hidup, sehat dan mendapat makanan setiap hari, dan permintaan yang ketiga, aku tidak tahu apa itu. Firman Tuhan kepadanya, maukah engkau meminta sebuah rumah yang baru sebagai ganti rumah yang lama ini? Oh, ya, jawab orang itu, jika aku dapat memilikinya, aku akan sangat menyukainya. Dan Tuhan mengabulkan keinginannya, dan mengganti rumah mereka yang lama dengan rumah yang baru, dan sekali lagi memberikan berkatnya kepada mereka, dan mereka pun pergi. Matahari sudah tinggi ketika orang kaya itu bangun dan melongok keluar jendela, dan melihat, di seberang jalan, sebuah rumah baru yang tampak bersih dengan ubin merah, dan jendela-jendela yang terang di tempat gubuk tua itu berada. Ia sangat takjub, dan memanggil istrinya dan berkata kepadanya, katakan padaku, apa yang telah terjadi? Tadi malam ada gubuk kecil yang menyedihkan berdiri di sana, dan hari ini ada rumah baru yang indah. Pergilah dan lihatlah apa yang terjadi. Lalu istrinya pergi dan bertanya kepada orang miskin itu, dan dia berkata kepadanya, kemarin malam seorang musafir datang ke sini dan meminta untuk menginap semalam, dan pagi ini ketika dia berpamitan kepada kami, dia mengabulkan tiga permintaan kami kebahagiaan kekal, kesehatan selama hidup ini dan juga makanan sehari-hari, dan, selain itu, rumah baru yang indah sebagai pengganti gubuk kami yang lama. Ketika istri orang kaya itu mendengar hal ini, ia segera berlari pulang dan menceritakan kepada suaminya apa yang telah terjadi. Orang kaya itu berkata, aku bisa saja mencabik-cabik diriku sendiri. Seandainya saja aku tahu itu. Musafir itu datang ke rumah kita juga, dan ingin tidur di sini, dan aku mengusirnya. Cepat, kata istrinya, naiklah ke atas kudamu. Kamu masih bisa mengejar orang itu, dan kemudian kamu harus meminta agar tiga permintaanmu dikabulkan. Orang kaya itu mengikuti nasihat yang baik itu dan memacu kudanya, dan segera bertemu dengan Tuhan. Dia berbicara dengan lembut dan menyenangkan, dan memohon kepadanya untuk tidak menganggapnya salah karena dia tidak mengizinkannya masuk secara langsung, dia sedang mencari kunci pintu depan, dan sementara itu orang asing itu telah pergi. Jika dia kembali dengan cara yang sama, dia harus datang dan tinggal bersamanya. Ya, kata Tuhan, jika aku kembali lagi, aku akan melakukannya. Kemudian orang kaya itu bertanya, apakah ia tidak boleh meminta tiga hal yang sama seperti yang diminta oleh tetangganya? Ya, kata Tuhan, dia boleh, tetapi itu tidak akan menguntungkannya, dan dia lebih baik tidak meminta apapun, tetapi orang kaya itu berpikir bahwa dia dapat dengan mudah meminta sesuatu yang akan menambah kebahagiaannya, jika dia tahu bahwa permintaannya akan dikabulkan. Maka Tuhan berkata kepadanya, pulanglah ke rumahmu, dan tiga permintaanmu yang akan engkau ajukan, akan dikabulkan. Orang kaya itu sekarang telah mendapatkan apa yang diinginkannya, maka ia pun pulang ke rumah, dan mulai mempertimbangkan apa yang harus ia minta. Ketika ia sedang berpikir demikian, ia melepaskan tali kekang kudanya, dan kudanya mulai meronta-ronta, sehingga ia terus-menerus terganggu dalam meditasinya, dan tidak dapat memusatkan pikirannya. Ia menepuk-nepuk lehernya, dan berkata, pelan-pelan, Lisa, tetapi kuda itu malah mulai melakukan trik-trik baru. Akhirnya dia marah, dan berteriak dengan tidak sabar, saya berharap lehermu patah. Langsung saja dia mengucapkan kata-kata itu, kuda itu jatuh ke tanah, dan di sana ia terbaring mati dan tidak pernah bergerak lagi. Dan dengan demikian keinginan pertamanya terpenuhi. Karena dia adalah seorang yang kikir, dia tidak suka membiarkan tali kekang tergeletak begitu saja, jadi dia memotongnya dan memakainya di punggungnya, dan sekarang dia harus berjalan kaki. Masih ada dua keinginan yang tersisa, katanya, dan menghibur dirinya sendiri dengan pikiran itu. Dan sekarang, ketika ia berjalan perlahan-lahan di atas pasir, dan matahari bersinar terik di siang hari, ia menjadi sangat pemarah dan marah. Pelanak itu melukai punggungnya, dan dia belum tahu apa yang harus diharapkan. Jika saya mengharapkan semua kekayaan dan harta di dunia, katanya kepada dirinya sendiri, saya masih harus memikirkan segala macam hal selain nanti, saya tahu itu sebelumnya. Tetapi saya akan mengatur agar tidak ada lagi yang tersisa untuk saya harapkan setelah itu. Kemudian ia menghela nafas dan berkata, ah, seandainya aku adalah petani Bavaria itu, yang juga memiliki tiga permintaan yang dikabulkan, dan tahu betul apa yang harus dilakukannya, dan yang pertama meminta bir yang banyak, yang kedua meminta bir sebanyak mungkin yang dapat diminumnya, dan yang ketiga meminta satu tong bir yang bisa ditawar. Seringkali ia mengira telah menemukannya, tetapi kemudian ia merasa bahwa itu terlalu sedikit. Kemudian terlintas dalam benaknya, betapa mudahnya hidup yang dimiliki istrinya, karena ia tinggal di rumah di kamar yang sejuk dan bersenang-senang. Hal ini benar-benar membuatnya jengkel, dan sebelum dia sadar, dia berkata, saya hanya berharap dia duduk di atas pelana ini, dan tidak bisa turun dari sana, daripada saya harus menyeretnya di punggung saya. Dan saat kata terakhir diucapkan, pelana itu menghilang dari punggungnya, dan dia melihat bahwa keinginan keduanya telah terpenuhi. Kemudian dia benar-benar merasa hangat. Dia mulai berlari dan ingin menyendiri di kamarnya sendiri di rumah, untuk memikirkan sesuatu yang sangat besar untuk permintaan terakhirnya. Tetapi ketika ia tiba di sana dan membuka pintu ruang tamu, ia melihat istrinya duduk di tengah ruangan di atas pelana, menangis dan mengeluh, dan tidak bisa turun dari sana. Maka ia berkata, bersabarlah, dan aku akan mengharapkan semua kekayaan di bumi untukmu, hanya saja tinggallah di tempatmu sekarang. Akan tetapi, perempuan itu menyebutnya bodoh dan berkata, apa gunanya semua kekayaan di bumi bagiku, jika aku harus duduk di atas pelana ini? Engkau telah menginginkan aku di atasnya, jadi engkau harus menolong aku turun. Jadi, mau tidak mau, dia terpaksa membiarkan keinginan ketiganya adalah agar dia turun dari pelana, dan dapat turun dari pelana, dan segera keinginan itu terpenuhi. Jadi dia tidak mendapatkan apa-apa dari hal itu kecuali kekesalan, masalah, pelecehan, dan kehilangan kudanya, tetapi orang miskin itu hidup bahagia, tenang, dan salah sampai kematiannya yang bahagia. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!